Pria yang memberikan informasi hoax tentang paket mencurigakan di gereja Santa Ana Durian Sawit Jakarta Timur diamankan polisi selasa siang. MBA diamankan di Tamun Bekas Jawa Barat setelah polisi mengantongi bukti percakapan telepon genggam milik pria 25 tahun ini. Hasil pemeriksaan sementara, pria pengangguran ini nekat mengaku sebagai sekuriti gereja dan menelpon polisi karena iseng. Dari tersangka, polisi menyita dua telepon genggam yang digunakan untuk menyebar informasi hoax. Melalui penyelidikan yang cukup intensif akhirnya pelaku penelpon gelap sekaligus ini bentuk teror. Salah ini adalah bentuk teror. Butut aksi iseng ini tersangka terancam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sekaligus undang-undang terorisme dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polisi mengimbah warga tidak main-main dalam memberi informasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat luas. Rufayul Henry melaporkan untuk NET.